Kontrak segera habis, pemain ini masih ingin tetap di Persib. Pemain sayap Persib Bandung, Arsan Makarin merasa tidak terganggu dengan hampir berakhirnya masa kontrak dengan Persib. Arsan menilai konsentrasinya masih tetap terjaga demi membawa Persib Bandung meraih targetnya di musim ini, yakni memburu gelar juara. Arsan mengakui bahwa kontraknya bersama Persib Bandung hanya menyisakan beberapa bulan saja. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak memepengaruhi tekat Arsan, karena kontraknya akan berakhir pada akhir musim nanti dan ia akan memanfaatkan waktu tersebut untuk membuktikan kapasitasnya. Fokus aja ke sisa, kan sampai beres musim ini juga jadi fokus aja ke sisa pertandingan di musim ini, ungkap Arsan. Ia juga memilih untuk tidak berkomentar banyak soal sikap manajemen terkait kontraknya. Ia juga sangat menghormati manajemen tim, sehingga lebih memilih untuk menunggu tawaran dari manajemen. Disinggung soal tawaran tim lain, ex pemain Bandung United itu juga belum memikirkan hal tersebut. Pasalnya ia masih ingin memperkuat Persib Bandung pada musim depan. Yang pasti pinginnya bertahan, cuma ia balik lagi, tutup pemain bernomor punggung 70 itu. Sampai pekan ke-24 Liga 1 musim ini, Arsan sudah mencicipi 10 kali kesempatan bermain bersama Persib. Terakhir, Arsan dimainkan sebagai pengganti Stefano Beltrame pada menit 79 di Laga Persib kontra Persis Solo.